Intro Halo, kami saya Setia. channel youtube PT Indotara Tersadar kali ini saya akan mereview produk yang sangat berkualitas dan salah satu hot selling yaitu produk Gerko Knuckle Boom Truck Mounted Crank dengan tipe GKB 5ZA2 mau itu seperti apa spesifikasi, setelah fitur dan keunggulannya, ikuti terus videonya sampai habis Halo para pengusaha dan calon pengusaha sukses dimanapun Anda berada pastikan Anda sudah mensubscribe channel youtube kami PT Indotara Tersadar karena di channel youtube ini Anda akan mendapatkan informasi video-video terupdate mengenai produk-produk yang tentunya bermanfaat untuk Anda produk-produk yang kami ulas disini adalah produk-produk di bidang industri, baik itu untuk bisnis maupun juga untuk komersial residensial pastikan Anda menjadi bagian dari komunikasi kami yang terus bertumbuh, berkembang dan berinovasi tentunya untuk maju terus Gerko Knuckle Boom Truck Mounted Crank produk ini merupakan sebuah kren yang diinstalasi atau dipasang di truck jadi kenapa disebut Knuckle Boom Truck Mounted Crank karena ini dipasangnya di truck dan juga ini kita lihat ya ini ada sendi-sendinya ya Knuckle ya nah dengan lengan-lengan yang seperti sendi ini ini fleksibel ya jadi bisa bergerak nah dengan kefleksibilitasan ini ini memungkinkan unit ini atau krennya itu bisa menggapai area kerja yang lebih luas ya gangkauannya lebih luas tentunya ini akan mempermudah operasional ketika harus melakukan pengangkatan terhadap suatu barang atau terhadap suatu bumbang pengaplikasian Knuckle Boom Truck Mounted Crank ini beragam ya ada yang digunakan di bidang konstruksi misalnya untuk mengangkat material-material ataupun di bidang logistik ya untuk mengangkat barang-barang yang ada di dalam truck ataupun di bidang pemeliharaan misalnya untuk mengangkat alat-alat seperti jenset ya alat-alat yang berat nah itu bisa menggunakan Knuckle Boom Truck Mounted Train ini karena jangkauan area ini juga lebih luas ya selain itu masih banyak lagi bidang-bidang yang lain nah unit Jerko Knuckle Boom Truck Mounted Train tipe GKB 5Z A2 ini ini bisa diinstalasi di unit truck yang mempunyai gross vehicle weight-nya itu 4.500 kg sampai dengan 18.000 kg nah maka unit ini bisa diinstal di truck dengan spesifikasi tersebut sekarang mari kita bahas spesifikasi dari Knuckle Boom Truck Mounted Train Jerko tipe GKB 5Z A2 modelnya adalah model Knuckle dan maksimum lifting capacity-nya adalah 5.000 kg atau 5 ton untuk lifting moment-nya itu 10,5 ton meter untuk recommend power untuk mengoperasikan unit ini itu 22 kW untuk hydraulic system flow-nya itu 35 liter per menit hydraulic system pressure-nya itu 28 mpa dan untuk oil tank capacity-nya itu 100 liter untuk installation space yang dibutuhkan itu minimum 1050 mm self-weight-nya 1850 kg dan rotation angle-nya itu 400 degree atau 400 derajat secara kontinus untuk hydraulic frame performance curve-nya simak gambar yang satu ini nah ini adalah kemampuan dari Knuckle Boom Truck Mounted Train tipe GKB 5Z A2 oke sekarang kita simak outline dimension dari GKB 5Z A2 GKB 5Z A2 GKB 5Z A2 GKB 5Z A2 Nah untuk dari jarak ini kakinya ini kakinya nanti harusnya ngadep ke bawah ya ketika misalkan raki ya nah jarak dari ini sampai dengan ujung sebelah sini itu 2490 mm sedangkan untuk ketinggiannya ya dari posisi ini bawah ya ini sampai dengan atas itu 2303 mm sedangkan untuk lebarnya ya dari sini sampai dengan ke sana itu 891 mm sekarang extended offline dimensionnya jadi ketika lengan boom ini ya tegak ini lurus ya nanti ini bisa digerakkan secara fleksibel ya lurus panjang gitu ya nah itu jaraknya kalau betul-betul diluruskan ya itu jarak terpendeknya itu 4450 mm sedangkan ketika fungsi teleskopiknya dijalankan sampai dengan ujung mentok ya sampai mentok sekali itu 8050 mm wow jangkauannya luas ya panjang oke sekarang kita akan melihat bagian-bagian apa saja yang ada di gear coke narkoboom track mounted frame tipe GKB 5Z A2 ini ya nah kita lihat di bagian sini nah ini merupakan supportive oil cylinder ya ini dimana kakinya ini ya nanti posisinya akan ke bawah nah ini akan bisa naik turun ya jadi bagian ini betul-betul akan menjadi salah satu tumpuan ya ke lantai supaya unit ini bisa beroperasi dengan sempurna kemudian bagian ini ini juga sama ya ini bisa bergerak ya keluar ya nah ini disebut active leg ya ini juga menyesuaikan ya nah kalau untuk bagian ininya ya frame yang bawah ini ini disebut fixed leg ya ini kaki yang sebagai tumpuan utama ya di atas truck kemudian kita lihat nah ini ada disebut rotary basement ya rotary basement ini yang berfungsi untuk bisa eh sebagai poros rotasi ya untuk menggerakkan si lengan-lengan kenakoboom ini nah kita juga lihat di sini ya ini ada hidroliknya ya hidrolik ke sound rodnya ya ini ada turn table nya ya kita lihat ini di sini juga ada nah ini semuanya sebagai penggerak ya penggerak supaya lengan-lengan ini bisa bergerak ya atau menyesuaikan bentuknya ya secara fleksibel sesuai dengan area jangkauan kerjanya nah ini adalah hidrolik oil tanknya ya untuk menampung oil hidrolik nah kita lihat di sebelah sini nah ini active hooknya ya active hook kerennya ya nah kita lihat ini bahannya fokus sekali ya kuat ya nah kemudian juga kita lihat di bagian sini nah ini ada bagian untuk kontrol valve nya untuk mengatur gerakan dari si kenakoboom truck mounted crane ini ya pergerakan fleksibel nya dia memanjang melipat ya kemudian untuk menggapai area-area kerja nah itu kontrolnya di sini nah ya untuk mengoperasikannya dari sini ya ini ada pressure guard sendiri kita lihat ini untuk mengetahui tekanannya ya untuk lifting capacity nya ya tadi saya bilang ketika ini posisi di tegak teruskan dia naik itu bisa memanjang telekompik nya sampai dengan 8,05 meter ya nah ketika posisi di 8,05 meter itu kemampuan lifting nya adalah 1100 kg ya sedangkan untuk dalam posisi yang paling pendek yaitu 2,1 meter ya ya yaitu dalam keadaan posisi teleskopik boom nya terlipat itu 2,1 meter nah itu kemampuan lifting capacity nya di 5000 kg nah untuk lebih jelas bagaimana unit ini ketika beroperasi ya dan bagaimana cara mengoperasikannya nah simak video yang satu ini ini adalah beberapa hal yang saya ulas mengenai knuckle boom gerko truck mounted train dengan tipe GKD 5ZA2 ya oke selain produk natal boom truck mounted train ini juga ada produk-produk lain ya seperti teleskopik boom truck mounted train ya ada yang tipe marine ya untuk di kapal ada yang tipe flyjeep dan juga masih banyak tipe-tipe yang lainnya untuk truck mounted train oke selain produk gerko truck mounted train ini kami juga menjual berbagai produk heavy duty lainnya seperti bomek forklift, bomek reloader, bomek excavator, bomek skid reloader kemudian juga ada CJ Minsu Warehouse Equipment dan berbagai macam produk lainnya yang bisa anda temukan lengkap di website kami di www.undotara.co.id atau di marketplace kami ya selain itu juga anda bisa langsung datang mengunjungi showroom dan warehouse kami di Cipupa Tanggera untuk produk gerko knuckle boom truck mounted train dengan tipe GKB 5ZA2 ZA2 ini memiliki garansi 3 tahun untuk hidrolik ya garansinya juga panjang lama karena memang produk ini kualitasnya tidak perlu diragukan lagi jadi kami pun percaya memberikan garansi yang lama tidak perlu khawatir selain itu juga kita peserta sediakan spare part, after self service, teknisnya handal, semuanya kita sediakan jadi anda tidak perlu khawatir terima kasih sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa untuk tersubscribe channel youtube channel Tentara Percaya Ada dan juga like, komen, dan share video ini buat kalian para konten kreator yang ingin membuat konten di showroom dan warehouse kami kami undang untuk datang, semuanya free, kita tidak kenakan biaya apapun dan juga buat kalian yang mau request video apa lagi yang mau kita bahas silahkan komen di bawah ini, tim kita akan mempersiapkannya untuk anda terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati